Hai memang dulu saya paling senang makan pedas yang pedas panas minumnya es dingin Wah nikmat betul tapi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian kita jumpa lagi dengan saya Rondi di channel Nuru TV ofisial yang selalu menginggrasi kita dalam kehidupan kita Oke kita lanjut lagi dari video yang sebelumnya ya yang ini nih nah kita lanjutkan lagi yakni masih seputar kesehatan ini sangat penting teman-teman ya Nah kali ini yang sangat penting juga bahkan mungkin jadi penyebab kebanyakan orang kena emah, kena get, asam lambung tukar lambung dan lain-lain gejala gangguan lambung, dispepsia dan segala hal Ini adalah bagaimana pola makannya yang tidak benar Nah kalau sudah kena asam lambung ini pola makan mesti harus lebih ditekankan lagi Nah ini ada lagi tiga hal lagi ya teman-teman, tiga hal yang sangat perlu diperhatikan Nah ini yang pertama adalah niatnya Niatnya ini harus betul-betul niat untuk makan ini ya Karena Allah, niat untuk mencari keriduan Allah Niat makannya ini adalah untuk menyiapkan tubuh kita, vitalisasi tubuh kita sehingga nanti kita bisa lebih nyaman dalam beribadah Nah jadi niatnya harus diluruskan Yang kedua teman-teman yaitu bahannya Nah bahannya ini kalau sudah kena asam lambung ini mesti diperhatikan Kenapa tidak bisa makan sembarangan Nah tidak bisa makan sembarangan Yang pertama ini dari kita lihat dari rasanya ya Jadi jangan sampai kita waktu kena asam lambung, kena emaket ini Yang berasa-berasa ini ditinggalkan dulu Yang hambar-hambar dulu sajalah Wah saya kalau nggak ada rasanya kayak gimana Iya tapi ini kan kondisi lagi sedang pengobatan Jadi perlu kita tingkatkan kesabaran kita teman-teman Jadi rasanya ini mesti yang hambar-hambar dulu lah Yang asin banget jangan, yang kecut banget jangan Yang apalagi yang pedes Nah ini jangan dulu deh Tinggalkan dulu untuk sementara waktu Menyihatkan badan dulu Jadi rasa ini yang hambar-hambar dulu deh Kemudian yang kedua teksturnya Teksturnya kalau masa-masa seperti ini Mesti tekstur yang lembut-lembut Jangan yang kasar-kasar Apalagi lagi yang keras Yang lembut-lembut termasuk kayak daging merah Ini jangan dulu deh Daging merah itu kan keras Di proses penggilingan dalam usus ini sangat lama Bahkan bisa sampai 10 jam 13 Belum selesai-selesai di proses Ini jangan dulu Yang lembek-lembek dulu yang cepat pulisi proses Cepat habis, cepat keluar Nah tadi ya Kemudian yang berikutnya ini Dari sifatnya Jangan sampai mengandung kandungan gas Termasuk kayak Kalau sayur biasanya kayak brokoli Atau kol Atau apa ya Yang kas-kas sebanyak kayak tewel Atau nangka muda Dan lain-lainnya Kemudian kayak ketan Nah ini jangan dulu Ditinggalkan dulu Aduh pingin banget Tapi jangan dulu Ini masa-masa penyembuhan Jadi sebaiknya ditinggalkan dulu Yang bagus apa? Yang bagus biasanya yang tidak mengandung gas Contohnya kayak bayam Wortel, kentang, tabu siam Ini netral semua ini Tapi kadang-kadang ada juga sih yang Yang anggap kentang ya Katanya ada yang agak bermasalah Tapi Kalau pribadi saya ini Alhamdulillah tidak bermasalah Kemudian Proses pembuatannya Prosesnya ini Kalau bisa Rebus, panggang, bakar Atau kukus Jadi hindari yang goreng-gorengan Jangan dulu Minyak-minyakan Jangan dulu Itu sifatnya panas dan Lemak-lemak ini Susah diproses dalam tubuh kita ya Semua direbus Gampang kok Telur juga Kalau mau dicampur dengan Ini Apa? Bayam kah? Campur dengan tempe kah? Dicat-cincang Digodok Dicat kayak orang goreng Bisa juga Tidak Pokoknya banyak model lah Bisa kita lakukan Supaya Makanan yang kita proses ini Tetap Rasanya tetap bisa kita makan Alhamdulillah Walaupun Rebus-rebusan gini Hambar-hambar gini Tapi kalau kita Sering-sering melatih Lidah kita ini Lama-lama Kayaknya enak juga Memang Dulu saya paling senang makan Pedas Yang pedas Panas Minumnya es dingin Wah Nikmat betul Tapi ternyata Ini tidak diperlukan Tidak di tubuh kita Dalam kondisi-kondisi Seperti ini Sehingga membuat kita Lebih rentan Terhadap penyakit-penyakit Nah Ternyata setelah Saya coba Dengan membiasakan Dikin makan yang Hambar-hambar-hambar Sekian kali Sekian kali Lama-lama enak juga Bahkan mau nambah lagi Dengan hambar-hambar Mau nambah lagi Ya kita bersabar dulu lah Mudah-mudahan diberikan Kesembuhan teman-teman sekalian Kemudian Yang ketiga teman-teman Yang ketiga ini adalah Cara makannya Yang pertama adalah Mulai dari mulut Kalau bisa Sebelumnya Kalau makan ini Karena kondisi masih Permasalah dalam perut Jadi Usahakan Sesteril mungkin Kalau memang Kalau mau pakai tangan langsung Boleh Tapi harus cuci tangan Pakai sabun dulu Biar betul-betul Tidak ada kuman Atau kalau mau sendok Juga tidak masalah Nah kemudian Dikunyah yang lembut Yang lembut Ingat Mulut kita ini Ibarat kalau Fabrik batu ya Ini Crasernya itu mulut kita Bukan di lambung Lambung bukan Craser Bukan penghancur Bukan Lambung yang hanya Proses untuk Menambahin asam Biar cepat Hancur aja Tapi bukan untuk Penggilingan Bukan Penggilingan ada Di mulut kita Sehingga Ini perlu pertama kali Yang harus kita Perhatikan Di mulut kita ini Dikunyah Butuh-butuh Sampai lembut Bahkan ada yang dokter Mengatakan Sampai 32 kali Nah itu rata-rata Bukan pas Bisa kurang Bisa lebih Tapi rata-rata segitu Artinya dengan Kondisi Kunyah yang Begitu lama ya Ini membuat Enzim-enzim Yang ada dalam Mulut kita Air liur kita ini Membantu proses Pencernaan Dalam tubuh kita Nah membantu Proses pencernaan Sehingga kalau kita Kunyah-kunyah-kunyah Ini Air liur kita Makin banyak keluar Untuk membantu Pencernaan kita Nah kemudian berikutnya Adalah Jadwal Kalau bisa Ini yang sering Masalah ya Sebelum kena Asam lambung Kena emah Kena kurt Macam-macam ini Biasanya orang ini Suka Makan Tidak Terkontrol Jadwalnya Suka lambat-lambat Makan Nanti deh Nanti deh Akhirnya Nah Akhirnya penyakit Menanti kita Jadi sebaiknya Jadwalkan Mungkin 3 jam Sekali Lebih bagus Atau 4 jam Sekali Terserah Tapi jangan sampai lewat Karena masa-masa Lebih 3 atau 4 jam ini Biasanya lambung Sudah mulai kosong Jadi usahakan Pada masa-masa 3 jam Ini rata-rata ini Sudah mulai Diisi lagi Dengan porsi Yang Sedikit Sedikit Jadi 3 jam Diisi sedikit 3 jam lagi Diisi sedikit Jangan sampai tempat kosong Bahkan malam Bahkan malam hari Teman-teman Malam kalau Masih Anu ya Masih agak lapar Bisa diisi lagi malam Tapi kalau bisa ya Kalau malam hari Teman-teman Jangan diisi dengan Makanan berat Kalau sudah lewat Maghrib Lewat jam 6 jam 7 Ke atas Ini kalau mau nambah lagi Cukup pakai buah deh Jangan makanan berat Karena malam ini Kita perlu istirahat Kita perlu istirahat Sehingga proses pencerahan pun Ini mulai Dilakukan Proses-proses Daripada yang lain Bukan Penggilingan awal Bukan Tapi kalau buah Biasanya lebih cepat Diproses Sehingga Cepat untuk masuk Kedalam usus-usus kita Kadang-kadang Orang malam-malam Makan berat-berat Langsung tidur Ini jadi bermasalah berat Jadi sebaiknya Kalau makan malam Ini usahakan Kalau bisa dihindari Atau dikurangi Termasuk minum Terlalu banyak juga Malam jangan Kalau bisa Karena proses-proses Dalam perut kita ini Detoksinasi Jadi Ada beberapa hal tadi Yang perlu diperhatikan Supaya kita Cepat sembuh Cepat sehat Cepat beraktif Bagaimana biasa Insya Allah Begitulah yang bisa Sampaikan Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya Juga ada manfaatnya Bisa di-share Teman-teman yang lainnya Dan bisa juga Memperlukan inspirasi kita Dan keluarga kita Supaya lebih Berkomitmen Menjaga kesehatan Untuk meningkatkan Ibadah kita Kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh